Intro Sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM di kota Banjarbaru saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan baik itu produk olahan makanan maupun hasil kerajinan dari berbagai kecamatan hal ini terjadi disebabkan dukungan kuat oleh pemerintah kota Banjarbaru melalui peraturan daerah atau PERDA yang mengatur pelaku UMKM dimaksud untuk mengembangkan usahanya menurut Kepala Dinas Kooperasi Kota Banjarbaru Fahruddin selain dukungan PERDA masih ada beberapa faktor pendukung lainnya yang membuat UMKM di kota Banjarbaru berkembang cukup pesat jadi untuk kita di Banjarbaru ini Alhamdulillah gitu ya untuk keberadaan usaha mikro kecil menengah kita sangat-sangat kondusif pertumbuhan cukup signifikan nah ini tidak lain-lain bukan karena kita memang sudah menciptakan iklimnya gitu ya untuk pertumbuhan UMKM ini pertama-tama ya dari visi dan misi pemerintah kita, pemerintah kota Banjarbaru ya kita masuk di dalam visi yang ketiga, apa misi yang ketiga gitu ya misi yang ketiga, pengembangan kewirausahaan gitu nah ini, dan ini juga didukung dengan adanya peraturan daerah kota Banjarbaru nomor 7 tahun 2016 kalau tidak salah gitu ya yang tentang pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di kota Banjarbaru nah selanjutnya juga faktor demografi tentang penduduk di kota Banjarbaru kita, penduduk kita Banjarbaru ini adalah sangat-sangat terbuka gitu sangat terbuka, karena sifat apa, kependudukan kita di Banjarbaru ini kan istilahnya heterogen nah, jadi dengan keterbukaan itu ada semacam apa, sinergi atau ada sebenarnya alih-alih istilahnya budaya, alih sikap dan sebagainya macam ini yang artinya antara kebudayaan dari luar dengan kebudayaan kita yang asli juga kan saling bahan dan pengalih produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM sendiri cukup bervariatif dan inovatif mulai dari produk makanan hingga fashion hal ini sangat sejalan dengan konsep tagline 3F yakni food, fashion, dan fun yang dimiliki oleh Pemko Banjarbaru dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Hans Kimberlenju, Banuatisi.com melaporkan terbuka mengganti bahan apa ya